Lihat bintang ke pusat kota. Ngapain tuh? Jangan lupa beli peniti. Cakep! Selamat datang di ibadah kita, Sparkling Pro Community. Yeay! Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Hari ini kita mau sama-sama beribadah lagi ya. Setelah seminggu mungkin ya, sibuk kerja, belajar, apalagi cari cuan, sibuk diet, beberes rumah. Semua sibuk, kita sibuk. Tapi hari yang baik ini, kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Benar teman-teman yuk, kita mau siapin hati kita, kita siapin pikiran kita, badan kita juga dipersiapkan, kasih posisi yang terbaik ketika beribadah. Yuk mari kita beribadah. Mari kita berdoa Tuhan, thank you buat banyak hal yang Tuhan kerjakan buat hidup kami. Selama seminggu ini kami mau mengucap syukur, kami mau merenungkan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Hari ini kami mau ibadah Tuhan, berikan kami hati yang haus, jiwa yang fokus, untuk kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah hati kami boleh jadi tanah yang subur, tanah yang lembut, untuk kami siap dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo Sparkling, mari kita memuji Tuhan kita. Dia adalah Raja yang hebat, dan yang berkuasa pada hidup kita. Angkatlah tinggi pancinya, dan sorakkanlah kemenangannya, kemenangannya. Tuhan Yesus. 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 Yang hidup Kalau ada jari yang hebat Kebangkitanmu di dalamku Di dalamku Jangan takut dan kentang Kemenanganku bersamamu Hanya bersama dia Katakan Kalau ada jari yang hebat Kebangkitanmu di dalamku Di dalamku Jangan takut Jangan takut dan kentang Kemenanganku bersamamu Bersamamu Amin Bersamamu Amin 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 Bersamamu Amin 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 Right here and now Be glorified God of heaven and earth God who brought me back to life I am yours Yes, say it, come on Yes, you are here right now God here and now Be lifted high Right here and now Be glorified God of heaven and earth God who brought me back to life I am yours Forever yours So here I bow To live your heart I am you high Jesus Be glorified in all In every time In every things Come on Come on I am yours I am yours I am yours Come on I am yours Forever yours I am yours Forever yours I am yours Forever yours I am yours Oh Jesus, we are your child, we are your children, we are your Lord, oh, and now, and now, here I am. And here I am, here I am, stand here to worship, here I am to offer a love to you, Jesus. I offer our fears, I offer my life, oh, my hope, my future, I offer it all to you, Jesus. Oh, 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 oh Aku ini sebagai Raja dalam hidup kita Aku ini sebagai Tuhan dalam hidup kita Keserahkan semuanya kepada engkau Tuhan Bisa engkau Yesus Bisa engkau Allah Yang tiada duanya Salah pencipta segala sesuatu Yang disembahkan Tuhan Yang disembahkan Tuhan Di hidupku hanya bagimu Di hatiku kuserahkan padamu Tuhan Oh, here I am Cepat Here I am to worship Oh, Jesus Oh, heras I am to worship Memsebatkan Tuhan Ya ada yang layak Memsebat selayang kau Yesus Compared yang layak Lebih tinggi akan Selayang kau Allah Alleluya Alleluya Terpujilah kau Allah Pujilah kau Tuhan Ini hidup kami Kau lah pencipta segala sesuatu Kau lah pencipta dan penulis hidup kami Tuhan Satu hal yang kami tahu Tuhan Yang memenyerahkan hidup kami Dalam tanganmu Tuhan Haleluya Dan dengarkan firman Tuhan hari berkata Dari tangan kita Matis 23 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan Serahkan hidupmu kepada Tuhan Serahkan masa depan Serahkan hari ini planning hidupmu kepada Tuhan Serahkan penyakitmu kepada Tuhan Rendahkanlah diri kita Dan serahkanlah semua kepada Tuhan Maka dia akan memelihara hidup kita Hari ini teman-teman Apapun yang sedang kau alami Mungkin banyak orang gak ngerti dan gak tahu Tapi Tuhan Allah kita adalah yang mengerti dan tahu Maukah hari ini Kita pengangkat tangan kita Tanda kita berserah kepada Tuhan Tuhan aku capek dengan kekuatanku sendiri Kini aku mau datang kepada Tuhan Menyembahmu Meletakkan seluruh kekhawatiran kami kepada Tuhan Tuhan Yesus Mari engkau secara pribadi Datang secara pribadi kepada Tuhan saat ini Dia yang rindu Untuk menyentuh siapa hidup kita Oh Yesus kami datang Kami datang membawa hati kami Kami datang membawa hati kami Yang kotor Membawa hati kami yang penuh dengan luka Membawa hati kami yang kosong Kami tahu Tuhan Kau akan memberikan kami hati yang baru Sentuhlah hati kami Tuhan Ubahkanlah Amin Biar hari kekuatan Tuhan boleh mengalir Kasih Tuhan boleh kau rasakan saat ini Dimanapun kau berada Kami percaya kuasamu bekerja saat ini Kasihmu mengalir buat hidup kami Saat kami menyerahkan hidup kami Kepada engkau Tuhan Haleluya Haleluya We worship you oh Jesus Here I am Here I bow To worship to offer my left So here I bow To lift you high Jesus Masalahkan semua kepada Yesus Setiap planning dalam kehidupan kita Masa depan kita I will sing and I will sing I trust in you Jesus Kupercaya kepadamu Tuhan So here I bow So here I bow So here I bow So here I bow To lift you high Jesus Be glorified in all Thanks for all things for all my life I am yours forever yours Come on We'll sing Hallelujah Hallelujah Come here and now Be lift and high And right here and right now Come on move in my place Jesus God of heaven and earth God who brought me back to life I am yours forever yours Come on sing I am yours forever yours I am yours forever yours Amen Kau memberikan pujian Buat Allah kita yang dasyat Hallelujah Kami serahkan hidup kami Kepadamu Tuhan So here I bow Kami menyembahmu Kami memuji-Mu Tuhan Kami mendikan Engkau Kau adalah Raja yang hebat Raja dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami memuji-Mu Di dalam nama Yesus Dan kita menyembah Dia Memuji Dia Mari kita bersama berkata Amen Hallelujah Shalom Saudara-saudara Terkasih dalam Tuhan Buji Tuhan Hari ini saya mau menyampaikan Bagaimana kita bisa menang Dari kekhawatiran Kita punya rasa aman Ketika kita saat ini juga Ada di dalam masa-masa pandemi Yang menggoncang seluruh dunia ini Tapi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak mau tergoncangkan Hari ini saya mau menyampaikan Bagaimana kita bisa menang Dari kekhawatiran Yang pertama kita buka dulu ayatnya Yaitu dalam kitab Masjid Pasal ke-6 Ayat yang ke-25 Sampai ayat yang ke-34 Nah disini saya ingin bacakan juga Salah singkat Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah kamu khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menambur dan tidak menuai Dan tidak memukulkan bekal dalam rumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang disurga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga di bakung di ladang Bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa mengintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam sejalan kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian alam mendadani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang Kedalam api Tidaklah ia akan Tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu Orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu yang disurga Tahu bahwa kamu memburukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir Akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Nah disini saudara untuk kita bisa punya rasa aman Ketika kita hidup di masa-masa ini ya Kita menang dari kekhawatiran Itu kita harus pertama harus merubah cara pandang kita Yang pertama adalah cara pandang kita terhadap harta atau uang ya Kita harus ketika kita punya cara pandang yang salah terhadap harta uang Disitulah kekhawatiran muncul Apa yang kita seringkali salah dengan cara pandang harta atau uang itu adalah Kita berpikir harta atau uang itu pemelihara kita Kita berpikir kita itu dipelihara oleh harta atau uang ya Jadi kalau kita tidak ada uang rasanya itu hidup kita itu bagaimana ya Ketika saya juga saat ini mungkin di PHK Nah saudara itu yang menimbulkan kekhawatiran Nah harusnya saudara kita Dan ketika kita berpandangan bahwa harta uang itu pemelihara kita Sumber hidup kita Disitulah saudara kita sudah berdosa Disitulah bahkan kita tanpa sadar kita jadi mengabdi kepada harta atau uang ya Kita tanpa sadar jadinya kita juga bisa jatuh dalam cinta uang Ketika kita punya pandangan bahwa harta uang itulah pemelihara kita Saya ingat saudara salah satu contoh Saya dulu pernah melayani seorang keluarga Terus pria ini bekerjanya itu ya Bicara tentang kekuatan ini sebenarnya bukan hanya di masa pandemi Setiap waktu kapan saja manusia bisa saja mengalami kekhawatiran Nah tapi memang khususnya saat ini memang banyak ya Karena masa perekonomian yang sedang goncang karena pandemi Nah tapi ketika kita saudara melihat harta itu sebagai pemelihara sumber hidup kita Disitulah kita jadi berdosa Bahkan kita bisa mengabdi kepada harta uang Dan disitulah kekuatan akan banyak muncul Pekerja ini saudara dia cerita sama saya bahwa dia kerja Dia kerja itu bikin laporan keuangan Tapi memang dia akui dengan jujur Ada laporan keuangan yang dia tidak jujur Karena bosnya itu suruh pajak Pajaknya misalnya pajaknya disuruh bohong lah Tulisan itu pajaknya dikurangi 50% Jadi misalnya penghasilannya berapa lah 1M Tapi dia bilang pemasukannya 500 juta Itu bosnya yang suruh Kenapa? Supaya bayar pajaknya ke pemerintah kurang gitu Maksudnya jadi kurang 50% Terus saya tanya sama dia gini Loh tapi kamu tau gak itu dosa? Dia udah pelayan Tuhan terus gak? Dia bilang iya saya tau itu dosa Terus kenapa? Ya soalnya kalau misalnya saya nanti dipecat Gimana nih saya dapet gaji segini Saya dapet gaji segini Terus nanti kebutuhan istri anak saya bagaimana? Nah lihat saudara Justru disinilah akhirnya saudara Karena tanpa sadar dia pikir uang itu Perusahaan itu piara dia Makanya akhirnya dia malah jadi jatuh dalam dosa Karena dia takut kalau dia kehilangan pekerjaan itu Bagaimana nanti anak istrinya ya Nah disini kita harus tau saudara Saya bilang sama dia Siapa sumber hidup kamu? Nah jadi saudara kita harus tau Sumber hidup kita adalah Bapak kita di surga Allah kita yang hidup Dialah sumber hidup kita Dialah sumber berkat saudara Makanya disini Kita harus benar-benar Harus membuang saudara Tipu daya iblis yang kita gak sadari dalam milik Kita berpikir harta itu sumber hidup kita Saudara lihat bangsa Israel dulu dipelihara Bukan dengan uang dengan harta Tapi dengan mana dari surga Tuhan langsung kirim ya Dan Tuhan punya banyak cara Bapak di surga punya banyak cara untuk memelihara kita Nah apakah dalam hidup kita ini Saudara kita punya cara pandang yang salah Terhadap harta Atau uang ya Kita pikir itulah pemelihara kita Itu kita sudah berdosa Dan kita bisa juga jatuh dalam dosa Tapi hari ini Lihat apa kata firman Tuhan ya Burung saja Bapak perihara Bunga dipadang aja Yang itu sampai Bapak dandani Yang ibaratnya besok mati Atau besok dibakar ya dibuang Tapi itu didandani Nah apalagi kita Yang kedua saudara Kita harus buang cara pandang yang salah Tadak diri sendiri Saudara harus tahu bahwa kita ini Sangat berharga Ketika kita khawatir saudara Tanpa sadar Kita tuh memandang diri kita itu Sebenarnya tidak berharga Tahu kah saudara Kita ini sangat berharga Kita jauh lebih berharga Daripada burung bukti kita jauh Bukti kita berharga tuh saudara Sampai Yesus mati buat kita loh Kalau Bapak sampai korbankan Anaknya saja untuk kita Saudara itu membuktikan kita Sangat berharga Nah karena itu saudara Kalau kita khawatir tanpa sadar Kita seringkali Mandang diri kita itu Tidak berharga Kita berpikir Allah itu mungkin Cuek Mungkin tidak perhatian sama kita Saudara Nah saya mau kita Buka satu ayat saudara Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal ke-8 Roma pasal ke-8 Ayat yang ke-32 Di sini dalam Roma 8 ayat 32 Kita bisa baca Ia yang tidak menyayangkan Anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimana kan mungkin Ia tidak mengharuniakan Segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Nah saudara perhatikan disini ya Betapa berharganya kita Di mata Tuhan Ketika kita gak melihat Diri kita berharga Disitulah kita khawatir Berharga di mata Tuhan ya Saudara Di mata dunia memang Bisa jadi kita dibuang Tapi disini saudara Nah saya lihat ada orang tua Itu bisa buang anaknya Tapi kita bisa melihat disini Saudara Bapak di surga malah Tidak menyayangkan Anaknya Yang tunggal Yesus itu Dia tidak sayangkan Untuk kita loh saudara Kadang saya juga berpikir Dalam hidup saya ya Pernah ini saya coba Menggali Sebenarnya Bapak itu Lebih sayang saya Apa Yesus ya Saya coba berpikir seperti itu Saking sayangnya sama saya Korban dikorbankan Yesus Tentu Bapak sayang sama Yesus Anaknya tunggal ya Sayang Jadi Bapak mengasihi kita Sama dengan dia Mengasihi anaknya Tapi saking dia Cintanya sama kita Saudara Dia korbankan Anaknya yang tunggal Buat kita Saudara Nah kalau anaknya saja Saudara Tidak Artinya bukan Berarti dia tidak mengasihi Dia sangat mengasihi Tapi artinya Dikorbankan untuk kita Diserahkan untuk kita semua Bagaimana mungkin Dia tidak mengarunikan Segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Bagaimana mungkin Urusan makan minum Dia tidak perhatiin Saudara Kalau anaknya Tunggal disayang ke kita Saya percaya disini Saudara Kayak saudara-saudara Yang sudah punya anak Kayak Aris semua Itu pasti mikirin Anaknya Saudara Pasti mikirin Anaknya Gak mungkin Biarin gak makan Itu gak mungkin Apalagi Bapak kita Di surga Yang sudah jelas-jelas Saudara Mengorbankan Anaknya Tunggal Nari saat ini Saudara Kita harus punya pandangan Betapa berharganya Kita di mata Tuhan Di mata Bapak di surga Dan Bapak itu Sangat sayang sama kita Makanya dibilang Kamu jangan khawatir Hari esok aja Kita jangan khawatir Nah karena itu Saudara Disinilah kita harus Berpegang tegu ya Kepada Kebenaran firman itu Kepada siapa Allah kita Yang sesungguhnya Yang sangat Mengasih kita Bahkan kalau kita Baca lagi Saudara Janji Janji firman Tuhan Ya di dalam kitab Masmur Masmur Ya kita baca Dalam masmur Pasal ke 37 Ya ayat ke 25 Masmur pasal 37 Ayat 25 Kita baca Sampai 26 Nah kita baca disini ya Ini adalah Daud ya Dahulu aku muda Sekarang kalah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat Orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya Meminta-minta roti Tiap hari Ia menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya Menjadi berkat Saudara Daud itu Dari ini Mas Brod Dari muda sampai tua Dia gak pernah melihat Orang benar ditinggalkan Atau anak cucunya Minta-minta roti Tiap hari Ia menaruh belas kasihan Malah orang menaruh belas kasihan Dan memberi pinjaman Dan anak cucunya menjadi berkat Jadi saudara Saya juga terus terang ya Saudara coba surat cek Pernah gak Saudara melihat Anak-anak Tuhan Itu ditinggalkan Tuhan Terus akhirnya Dia meminta-minta roti Nah ini Sebenarnya Kalau saya lihat Saudara Mungkin Mungkin dalam hidup kita Kita pernah diizinkan Lapar Atau kita hitung-hitung Kita puasa Tapi kalau sampai mati Kelaparan gak pernah ada ya Bahkan sampai meminta-minta Kecuali Nah memang sih Ketika kita Tahu Bapak itu Pemelihara kita Bukan berarti Kita juga tidak bekerja Yang memang ada Akhirnya juga berkata Kalau tidak bekerja Jangan makan Tetapi Kalau karena kondisi Misalnya karena Kehilangan pekerjaan Sakit Mereka bisa bekerja Sudah bukan karena males ya Itu udah pasti Sudah pasti Alam memelihara kita Kecuali Kalau emang dia Sebenarnya males kerja Akhirnya minta-minta Tapi disini Janji Tuhan Kita pasti melihat Saya juga belum pernah lihat Saudara Bahwa Orang benar tuh Anak-anak Nusinya meminta roti Makanya kita lihat ya Orang-orang Kristen Jarang kan Memis-memis Minta-minta di jalanan Karena kita Benar-benar Sudara kita punya Allah yang hidup Sumber berkat Sumber hidup kita Nah ini terbukti Sudara Jadi Saya juga melihat Di masa pandemi ini Sudara Saya melayani Di Rapahos Semua pemulihan Sama pemulihan Orang-orang Keluarga jiwa Itu saya selalu cek Di antara mereka Yang dari Pupang Dari mana Nah saya tanya Ada gak keluarga kami Yang kelaparan Ada gak Kalau ada yang kelaparan Gak bisa makan apa-apa Memang bisa saja Tuhan izinkan kita Nolongin mereka Ternyata gak ada Sudara Semuanya terpelihara Sudara Sampai di kampung-kampung Di daerah-daerah Sudara Itu Itu gak ada Sudara Yang semuanya Terpelihara Nah ini udah membuktikan Di masa pandemi ini Tuhan menunjukkan Bahwa kita Dipelihara Nah Bapak di surga Punya banyak cara Untuk memelihara kita Nah makanya Disini sulit kasih Dalam Tuhan Siapa sumber hidup kita Cara pandang kita Harusnya kita buang Sudara Cara pandang kita Yang salah Alahlah sumber hidup kita Bapak di surga Sumber hidup kita Sumber berkat Dan dia sangat Mencintai kita Dan pandanglah Kita sangat berharga Di mata Bapak Di mata Tuhan Yesus Dia sudah berkorban Sepenuh untuk kita Nah itu yang harus Kita rubah ya Sudara Cara pandang kita Dan lalu berikutnya Kalau kita baca lagi Sudara dalam Yeremia 11 Ad 29 Ya Yeremia Yeremia 11 Ad 29 Ini juga janji Tuhan ya Bagi kita juga yang khawatir Yeremia 11 Ad 29 Eh sorry Yeremia 29 Ad 11 Sebab aku ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikilah firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu hari depan Yang penuh harapan Ingat sodara Ya Ketika Kita mengikuti Rancangan Tuhan Hari depan kita Penuh harapan Rancangan Tuhan Itu rancangan Damai sejahtera Bukan rancangan Kecelakaan Kecelakaan disini Sebenarnya Kalau saya baca Itu rancangan Kejahatan Ya Bukan kecelakaan Seperti Apa ya Orang ketabrak Atau apa Ini pengertiannya Sebenarnya rancangan Kejahatan Jadi Nah sodara Bisa lihat ya Kalau iblis Itu dia merancangkan Sesuatu kelihatannya baik Tapi sedang merancangkan Hal-hal yang jahat Supaya hidup kita Hancur Hidup kita jauh Dari Tuhan Tapi kalau Tuhan Sodara Itu rancangannya Selalu Rancangan yang Mendatang Rancangan yang Membawa kita Hidupnya dipakai Tuhan Rancangan yang Di hari depan kita Penuh harapan Jadi Gak ada namanya Istilah Anak-anak Tuhan Madesu Nah itu Tipu daya iblis Masa depan Surang ya Itu Saya suka dengar Kadang-anak Kalau dulu Saya lagi Mane pelajar ya Wah Kadang-anak Ngomong gimana Kamu kabarnya Tau ah Gelap Betek Itu tuh Ata-kata Kutus Surah negatif Lu bilang Gelap Betek Lu jelas ya Hidup kita ini Bercahaya Masa depan kita Penuh harapan Nah tetapi Sekali lagi Sodara Maukah kita Mengikuti Rancangan-rancangan Tuhan Dalam hidup kita ya Ketika kita Mengikuti Rancangan Tuhan Masa depan kita Penuh harapan Tapi kalau kita Mengikuti Rancangan Iblis Nah itulah Sudara Itu menghancurkan kita Tapi bukan berarti Kita gak bisa Dipulihkan Tuhan Kita kembali lagi Ke Tuhan Kita bisa dipulihkan Tuhan Nah karena itu Sudara Inilah janji Tuhan Janji Tuhan Tuhan selalu Merencanakan Rancangan yang terbaik Buat kita Masa depan kita Penuh harapan Bukan setengah harapan lagi Penuh harapan Makanya Sudara Kita jangan melihat Kepada situasi Keadaan Tapi kita pegang Teguh firman Tuhan Kita pegang Teguh Janji-janji Bapak di surga Buat kita Janji Tuhan Kepada kita Jadi sudara Mari kita pandang Kita memiliki Cara pandang yang benar Alahlah sumber hidup kita Kita sangat berharga Di matanya Dan Dia punya rancangan Yang indah Penuh harapan Buat kita Kita akan dipakai Jadi alatnya Yang luar biasa Nah itu yang pertama Kita mengubah Cara pandang kita Supaya kita memiliki Cara pandang yang benar Harap harta Dan hadap diri sendiri Lalu yang berikutnya Sudara Untuk kita juga Bisa menang Dari kekhawatiran Punya rasa aman Kita Kita baca lagi Yaitu yang kedua adalah Matius tadi Ayat Pasal yang ke-6 tadi Tapi Ayat yang ke-34 nya Ya Matius ke-6 Ayat yang Kita baca Ya Ayat ke-33 Sorry Ya Matius ke-6 Ya kita baca Ayat yang ke-33 Tadi Ya Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Nah yang kedua Disini sudara Untuk kita Menang dari kekhawatiran Kita harus terlebih dahulu Mencari kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Percayalah sudara Ketika kita mencari Kerajaan Allah Dan kebenarannya Semuanya itu Akan ditambahkan Dalam hidup kita Nah makanya Tuhan bilang Disini dikatakan Firman Tuhan Berkata Jangan Kamu khawatir Itu dicari-cari Itu dicari oleh Bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Bapak di surga Tahu Kamu membutuhkan Semuanya itu Artinya gini sudara Kalau orang dunia Itu jelas yang Tidak mengenal Allah Dia fokusnya Emang cari duit Cari duit Kerja-kerja Dia fokusnya disitu Ya karena dia gak punya Dia gak Belum kenal Dia belum terima Isus Dia belum kenal Bapak di surga Yang melihara Jadi fokus dia itu Adalah fokus Kepada Harta uang Untuk bisa menghidupi dia Nah kalau kita Sudara Kita adalah orang Yang sudah mengenal Allah Fokus utama kita Adalah sebenarnya Itu bukan urusan Hal-hal Just money Itu nanti akan Ditambahkan kepada Tuhan Tapi fokus utama kita Adalah Kita mencari Kerajaan Allah Artinya kita mencari Pemerintahan Allah Dan kebenarannya Itu firmannya Kebenarannya Kita mau hidup benar Sesuai dengan firman Nah mencari kerajaan Nanti apa sih Kehendak Allah Dalam hidup kita Itu yang sebenarnya Kita mau lakukan Sehingga Walaupun kita bekerja Di kantor Atau apapun Sudara Kita bukan tujuan utamanya Cari duit Tapi Tuhan saya disini Sebagai terang dunia Darang dunia Tuhan Saya disini Memenangkan jiwa Jadi sodara Kalau orang-orang dunia Itu kan yang dipikir Mending saya dapat duit Bisa makan Kalau kita sodara Kalaupun kita menikah Punya keluarga Tujuannya adalah Untuk kerajaan Allah Untuk kita Dipakai di dalam Kerajaan Allah Menjadi alatnya Itu tujuannya Jadi kalau kita Makan minum pun Tujuannya adalah Bukan untuk Memuaskan kedagingan Tapi untuk kita Dipakai Tuhan Nah fokus kita ini apa Jadi yang kedua itu Kita harus punya Fokus yang jelas Fokus kita ini adalah Kita mau Dipakai Dipakai Tuhan Menjadi alatnya Di dalam kerajaannya Dia memerintah kita Saya juga Waktu itu sebenarnya Secara singkat Saya dulu sebenarnya Tidak berpikir bahwa saya Karena Tuhan Waktu pelajar itu Sebagai full timer Karena Orang tua saya Sudah meninggal Jadi saya berpikir Saya harus cari uang Buat keluarga saya Tapi Waktu itu saya diajak Waktu baru saya lulus SMA satu tahun Waktu itu Apa ya Masih Yang full time Mungkin satu orang Saya orang kedua Sudara Tahun 84 84 Saya satu tahun Sudah lulus SMA Saudara masih belum lahir Banyakan yang mungkin Pasti ya Nah jadi Tapi disitu Saudara Apa ya Ketika saya Saya berpikir Aduh saya mesti cari uang Buat keluarga saya Bagaimana Terus Tiba-tiba saya ditawarkan Untuk full time ya Nah disitulah Tapi saya tahu Itu Rok Kudus ngomong Ini yang aku mau Karena waktu itu Cita gini Singkat cita Kalau waktu itu Zaman dulu Habis ibadah itu Kan saya Saya saking minumnya Melayani Saya kan gak tahu Kayaknya saya banyak Mindernya Apalagi yang masih Gambar disitu Jadi saya ngangkat Angkat kursi Habis ibadah Lihat orang Angkat kursi Angkat kursi Saya bisa Saya angkat kursi Pokoknya apa yang Saya bisa kerjakan Di pelayanan Saya kerjakan Tapi gak dengan Ngomong Atau apa Karena saya masih Banyak mindernya Nah ketika saya Ngangkam Angkat kursi Itulah Saat itu Saya dipanggil ke kantor Oleh penatua Salah penatua dulu Dan waktu saat Selagi ngangkat kursi Itu habis ibadah Saudara Rokudus sudah ngomong Di hati saya Ini yang aku mau Saya gak ngerti Saudara Apa sih yang Rokudus mau Ketika saya dipanggil Tapi Tuhan Sudah ngomong Ini yang aku mau Ketika saya ditawarin Saudara full time Saya langsung Iain saudara Tanpa saya berdoa lagi Kenapa? Karena Rokudus sudah ngomong Ini yang aku mau Tapi saya kaget Kamu mau full time Disini Disini kita butuh Orang lain Iya Saya langsung Iya gak pake Dua puasa lagi Saudara Aduh Tapi begitu Saya ngomong Iya otak saya mikir Terus gimana dong Tuhan Kan kalau saya jadi Hambat Tuhan Kan harus hidup dengan iman Terus keluarga saya Butuh makan Terus gimana dong Saya dulu berpikiran Masih gimana Pokoknya Jaman dulu tuh Hambat Tuhan itu Waduh Saya hidupnya dengan iman Masa ya Tuhan Kalau saya sendiri sih Saya kuasa Gak masalah Tapi ada Mama saya Ada adik saya Tapi Waktu itu Ayat ini Tuhan ingetin Tuhan ingetin saya Burung aja aku pelihara Apalagi kamu Positnya Tuhan mau mola Ayat ini ke saya Saudara Tapi saya mau gak Melakukan kehendak Tuhan ini Ya Untuk saya jadi full timer Saya dipakai Tuhan Saya tadinya berpikir Gini Saudara Saya tuh mau seperti yang lain Saya kerja Tapi sambil saya cari duit Ya seperti Aris dan yang lainnya gitu ya Tapi memang kan Kendak orang beda-beda Memang ada orang yang Dipakai sebagai bisnismen Tapi dia juga disitu Dia tau bahwa Dia bukannya cari uang Tapi uangnya dipakai Untuk kerajaan Allah Atau disana Disana juga dia menangin jiwa-jiwa Nah intinya Saudara Tapi sekarang saya tau Saya gak bisa ngikutin kehendak saya Saya maunya kerja di luar Tapi sambil main Tapi Tuhan punya kehendak Saya full time di kantong kelejaan Nah saya ikutin nanya Setelah akhirnya Tapi Saudara singkat cita Berjalanan lo Sampai sekarang Saudara Ternyata benar Semua itu ditambahkan Ketika kita mencari kebenaran Tapi disitulah Kita tetap berpegang teguh Saudara Untuk kita melakukan kehendak Tuhan Tapi pasti anak Tuhan Tuhan tuh gak pernah Anda yang sampai mati Kelapan tuh gak pernah ya Mungkin diizinkan Sekali dua kali Kekurangan Ya disitulah kita belajar Tetap bersyukur Kita diuji kemurnian kita Ikut Tuhan Nah Tapi saya menyaksikan sendiri Setelah langsung bagaimana Pengeliharaan Tuhan Dalam hidup saya Nah salah satu Contoh Saudara Ketika saya nih Contohnya dulu ya Ketika saya belum Saya tinggal di sekolah Ya lalu Di bapak saya Karena udah meninggal Disitulah kita harus keluar Dari sekolah itu Bersama mama saya Kita harus keluar Karena sekolah itu Mau dipakai Dulu di SMA 2 Nah disitulah Temen saya yang tinggal di SMA Berang begini Dharma nanti kita tinggal Di kolom jembatan Saya diem Saudara Waktu itu saya sudah Melaini Tuhan full time ya Nah jujur Kalau untuk Jangankan rumah Saudara Untuk kongkos aja Saya harus cukup-cukupin ya Tapi bukan berarti Saya bisa Dengan jalan kaki Dengan apa Itu saya bisa lakukan Tapi kalau saya Beli rumah Untuk rumah Tinggal di Tapi saya percaya Dalam hati saya begini Saya gak percaya Kalau saya tinggal di kolom jembatan Karena saya tahu Saya punya bapak di surga Tapi saya gak ngomong Temen saya Saya bilang Enggak Saya percaya Saya punya bapak di surga Gak bakal Saya tinggal di kolom jembatan Walaupun saya gak tahu Mesti tinggal di mana Saudara Tapi pada saat itu Saya tetap fokus Saya melayani jiwa Waktu itu ada yang sekarang Sudah mau mati Saya ingat sama si Dulu sama Yanus Tapi disitu saudara Saya tetap Apa ya Saya akhirnya nyanyi Nyembah Tuhan Tuhan mulialah nama Terus saya jadi fokus Saya juga mikirin Masalah Mau tinggal di mana Juga gak ada jalan keluarnya Ngapain saya pikirin Saya nyanyi aja nyembah Tuhan Ketika saya nyembah Tuhan Tuhan mulialah nama Mudi bumi Saya jadi merenungkan Kebesaran Tuhan Terus akhirnya saya juga Diingetin Eh ya ini ada jiwa Yang lagi mesti kita doain Ini udah sekarang Tuhan itu orang Udah pada Udah koma Keluarga ngumpul Akhirnya bener-bener Sembuh saudara Dia bisa hidup Kalau salah lima tahun lah ya Nah tapi Dua minggu kemudian Saudara Mama saya ngomong Akhirnya mama saya ngasih hidup Dharma Kita gak usah pikirin lagi Soal rumah Saya juga udah lupa Saudara saya punya masalah rumah Kenapa Mama saya ngomong gini Jangan dipikirin deh Udah ada Saya baru inget Ya ampun Saya baru inget saya punya masalah rumah ya Nah tapi Disitulah mama saya ngomong Tadi om datang disini Beli rumah di Depok Terus kita sepuluh ninggalin Saya bilang begini Saudara Bener kan saya bilang Saya gak tinggal di kolong jembatan Bapak saya Pengelihara saya Saya dapet rumah Saudara di Depok Gak perlu bayar kontrakan Gak perlu apa Harunya menikmati Tinggal menikmati Om saya beli ya Nah puji Tuhan Nah tapi Berapa tahun kemudian Akhirnya saya bisa Diberkati Tuhan Dengan saya punya rumah sendiri Nah itulah Saudara kasih dalam Tuhan Ya segala sesuatu Ya Bapak di surga itu Punya banyak cara Saudara Memelihara kita ya Yang penting bagian kita adalah Kita pandang dia Semua hidup kita Dan kita lakukan Fokus utama kita Melakukan apa yang menjadi Kehendak dia dan kebenaran Urusan semuanya itu Nanti ditambahkan Dalam hidup setiap kita Nah berikutnya Saudara di kasih dalam Tuhan Makanya Saya lagi saudara Sebagai anak muda Temukan rencana Tuhan Apa ya Jadi kalau sudah kerja di perusahaan Jangan cuma kerja cari duit Menangin jiwa-jiwa disitu Ya Terus apa yang saya Mesti lakukan Saya ingat ada seluruh Rekan saya juga Dia sebagai direktur Disitu perusahaan Bukan direktur sih Ya kayak mungkin Asisten pemimpin Itu apa Tapi dia Sekolahin orang yang muslim Dia mau jadi berkat Nah itulah saudara Orang yang gak fokusnya Cuma cari duit Tapi disitu dia tahu Tuhan mau dia lakukan apa Disitu Supaya dia bisa menangin jiwa Nah ini nih saudara Yang harus Kita sama-sama Temukan ini Nanti sekaliannya Dan kebenaran firmannya Kita pegang Tunggu firman Tuhan Kita jangan pegang situasi keadaan Pegang firman Tuhan Janji-janjinya ya Dan semuanya itu Ditambahkan kepada kita Nah berikutnya nih saudara Yang ketiga itu adalah Tadi Cara pandang Kita harus kita rubah Lalu kita harus Mengutamakan cari Gajian Allah dan kebenaran Yang maka semua ditambahkan Lalu kita Nah lalu yang berikutnya adalah Yang ketiga ini Kita baca sama-sama Saudara Dalam kitab Filipi Pasal keempat Ayat ke enam Sampai ke tujuh Ya Filipi Pasal keempat Ayat ke enam Sampai ke tujuh Ya janganlah Hendaknya kamu Khawatir tentang Apapun juga Tetapi nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu kepada Allah Dalam doa dan permohonan Dengan ucapan syukur Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal Akan memelihara hati Dan pikiranmu dalam Yesus Nah disini kita Dingatkan Yang ketiga Supaya kita menang Dari kekhawatiran Kita gak boleh Khawatir tentang Apapun juga Tentang apapun juga Nah tapi Kita nyatakan Semua keinginan kita Kepadalah dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Disinilah Damai sejahtera Rasa aman Akan kita alami Yang melampaui Segala akal Artinya Di tengah situasi Kayak gini Kok kita bisa Punya damai sejahtera Yang melampaui segala akal Itu akan merah hati Dan pikiran kita Dalam Yesus Makanya disini diajarkan Untuk kita Kalau kuatir juga Kita harus Berdoa Nah ini Sudah kita berdoa Untuk kita Menyerahkan Segala keinginan kita Apa yang menjadi Pergumulan kita ini Kepada Tuhan Tapi juga Dengan ucapan syukur Karena kita percaya Allah itu selalu baik Bapak selalu Memperhatikan kita Bahkan Dia katakan Minta lah Makan diberikan Kepadamu Saya ingat Saudara Salah satu Murid Rapahos Yang saya tangani Saudara Ada ibu-ibu Yang baru ditinggal Oleh suaminya Ketika ditinggal suaminya Saudara Dia bingung kan Karena dia SMP 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 kagak selesai SMP kagak lulus Terus dia Suaminya meninggal Udah gitu Dengan kondisi yang Mengerikan Artinya Waktu itu Di Palembang Diskotik kebakar Suaminya meninggal Sedang berpelukan Dengan cewek Disitu Aduh dia Dia pikir suaminya setia Udah gitu Meninggal udah kebakar Ditambah lagi Meninggal Dengan pelukan mence Ditambah lagi Sudah dia punya anak Tiga Dan dia bingung Dia gak punya apa-apa Dia khawatir Cemas Akhirnya berkali-kali Mau bunuh diri Pertama Pertua menung baygor Akhirnya masuk Rapahos Nah ketika di Rapahos Itu sudah Wah lu Cemas khawatirnya itu Sampai guling-guling Sampai apa ya Dia Dia bingung Sudah Lalu saya sempat nanya Begini Akhirnya saya tangani Kita bawa dia kepada Tuhan Nah ini keintiman Tapi saya sempat nanya juga Ci Saya nanya panggilnya Bisanya apa gitu Masak bisa gak Gak bisa Jahit gak bisa Wah saya bilang Duh Tuhan ini Tapi nanti kalau dia kerja Kerja apa ya Dia masak gak bisa Jahit gak bisa Habis saya bilang ini Oh jangan khawatir Jangan khawatir Saya bilang Pokoknya pegang firman Apa Saya bawa dia ngalami Tuhan Jangan khawatir Terus konfes ya Tuhan punya Otak saya terbatas Sudara ya Otak saya terbatas Memikirkan ini ya Tapi Tuhan di atas segala Bapak-suga punya Segalanya ya Nah akhirnya Sudara puji Tuhan tuh Dia semakin Puli ketika saya ajak Di Rapos Kita layani dia Dan disitulah Tapi ternyata Sudara puji Tuhan Dia punya visi Rupanya tanpa saya Memang kita di Rapos Juga saya selalu Tanamkan visi Jangan hanya sembuh Puli tapi jadi Alat Tuhan Nah akhirnya Sudara ternyata Walaupun dia nih SMP gak gak selesai Tapi ternyata Dan waktu itu Dia keluar Keluar Apa Kalau jalan aja Biasanya diantar jemput Jadi saya latih Naik angkor Supaya dia berani Tapi saya Karena dia jarang Kemana-mana Biasanya diantar Suami Tapi ketika dia Udah sembuh Saya kaget Dia bisa terbang Naik pesawat Sendirian Yang biasanya Gak bisa Terus ternyata Dia juga bisa Dapat pekerjaan Itu jual borden Sudara Jual borden Bayangin anaknya Dulu tiga-tiga Masih ada yang Tiga tahun Terus dia jual borden Ternyata dia punya Ternyata dia punya kemampuan Seles Nah itulah Saya bilangkan Otak saya terbatas Tapi ketika kita ajak Dia doa Saya bilang Jangan takut doa Alah pemelihara Semuanya Akhirnya ternyata Dia jadi Seles borden Terus Itu cukup berhasil Dan bukan hanya itu Sudara Yang saya kagumi Dia bilang gini Kak Dharma Sekarang saya Kalau ada Ngelet orang bunuh diri Mau bunuh diri Saya langsung datang Saya langsung datang Saya langsung doain dia Saya langsung Langsung singkirkan Itu Baygon apa semua Wah saya angkat jempol Ternyata dia bukan hanya Bekerja Sudara Tapi dia punya panggilan Melayani orang-orang Seperti dia yang Mau bunuh diri Karena dia ingat Ketika dia waktu Mau bunuh diri Gak ada yang singkirkan Itu saya Baygon Gak ada yang muatin dia Jadi dia gak bisa berkobat Tapi ketika dia tahu Ada orang yang Mau bunuh diri Dia langsung datang Sudara Langsung dia doain Dan dia singkirkan Semua Yang kemungkinan Kemungkinan bisa dipakai Untuk bunuh diri Saya sangat Dan saudara tahu ya Ternyata anak-anaknya Ada yang sekolah Alkitab Ada yang sekarang Sudah pada besar-besar Dan semuanya itu Melayani Tuhan Semuanya jadi Allah Tuhan Makanya saya bilang Itu Allah kita itu Luar biasa ya Dan ketika juga Apa Kita nyatakan semua itu Kita doain Dia juga hidup dengan Keberangkirman Tuhan Nah disitulah terbukti Saudara Tentu bagian kita Tetap berdoa ya Dia doain Dan dia dapat Bukannya bekerja Melayani Tuhan Dan anak-anaknya Bukannya terpelihara Bahkan mereka bisa jadi Allah Tuhan Ada satu lagi Satu contoh Ada ibu-ibu yang Juga satu-satu lagi Dia gak bisa tidur Kenapa gak bisa tidur Saya mikir Suami saya bangkrut Terus anak saya nanti Gimana nih Masa depannya Gitu kan Saya kasih ayat ini Jangan kuatir Serahkan semua Dalam doa Dalam doa dan Permana ucapan Serahkan Bener-bener Serahkan Jadi jangan dipikirin Tapi didoain Bukan direnungin Tapi didoain Habis itu udah Serahin kepada Tuhan Puji Tuhan Sudah akhirnya Dia bisa tenang Bisa tidur Eh ternyata Suami bisa bangkrut ya Tapi anaknya Dapat beasiswa Di pelita harapan Anaknya sekolah Di dunia Seperti harapan Itu dapat beasiswa Nah itulah Bentuk pemeliharaan Tuhan Dan sampai anaknya selesai Yang satu Dapat pekerjaan Jadi Sudah dikasih Tuhan Allah itu punya banyak Bukan hanya dari sisi fokus uang apa Tapi ya entah dapat beasiswa Ya Kayak saya bisa Waktu itu menempati rumah Tanpa bayar Ya Saya yang beli Ya kan punya banyak cara Nah makanya Jangan fokusnya ke uang Tapi bapak kita itu Yang bagian kita adalah Berdoa Nah makanya disini Sudara Dalam Satu petus lima Ayat tujuh juga Kita baca Satu petus lima Ayat ketujuh Satu petus lima Ayat yang ketujuh Kita juga diingatkan Ayat ini Satu petus lima Tujuh Nah serahkanlah segala Kekuatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Nah ini kita sudah Simba caitinya Jadi Ayo serahkan dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Dan juga surat Kalau masih khawatir Konfes Alat pemihara saya Ini salah satu Konfes saya tanamkan di rakos Alat pemihara kita Sebab ia yang memelihara kita Nah puji Tuhan ya Mari sama-sama Kita mau Percaya Alat pemihara kita Kita serahkan semua Dalam doa dan permohonan Ucapan syukur ya Ini kekhawatiran ini Bukan hanya disara Soal harta Allah Tapi dalam Selain lain-lainnya Saya dicontoh lagi Ada seorang ibu Ya sudah Sakit gak sembuh-sembuh Ingat sudah Kita berkata Kekuatiran itu Bisa memungkukan tulang Kekuatiran bisa naikin Ke kanan darah Dan sebagainya Bisa membuat Sakit juga Salah satu ibu Yang sudah sakit Dia bilang Saya sudah sakit Satu tahun lebih Sakit jantung Tapi doain gak sembuh-sembuh Gak kakerona Kakar ini Gak sembuh-sembuh Tiba-tiba Tuhan sama saya Ibu ada yang dipikirin gak Bikin apa ya Misalnya ibu khawatir Oh iya saya khawatir Kalau saya di Jakarta Saya khawatir Tanah saya di kampung Warisan Suami saya Sudah meninggal Diambil sama saudara-saudaranya Tapi kalau saya di kampung Saya khawatir Mikirin cucu saya di Jakarta Nah ini saudara Maju kena Mundur kena kan Ke Jakarta Dia mikirin warisannya di kampung Diambil sama saudara-saudaranya Dia di kampung Dia mikirin cucunya di Jakarta Dia khawatir Nah ibu bagaimana Nah baru dia sadar Oh jadi Jadi saya gak sembuh-sembuh Gara-gara ini ya Nah disitulah saudara Itulah orang kalau khawatir ya Kemana-mana bisa Ibu ini hidupnya Dikuasai dengan kekhawatiran Nah sudah saya ajarin ibu ini Untuk menyerahkan semua Ya cucu ya didoain Dia tanah Bisa dipertahankan hak Setelah semua kepada Tuhan Nah itulah saudara Dan ketika itu Baru dia tahu Oh pantesan saya gak sembuh-sembuh Karena saya itu khawatir ya Kita serahkan semua Sudah jangan kuatir tentang apapun Tapi kita serahkan dalam doa Ke orang-beo Kita intim dengan Tuhan Nah kita mengandalkan Tuhan Nah saya juga ingat Ketika kita berdoa Saudara Kita punya masalah apapun Kita doa Kita juga ikutin arahan Tuhan Arahan Tuhan itu Apa dalam hidup kita Jadi kita jangan juga Melangkah dengan kekuatan sendiri Misalnya contohnya apa Saya bukannya Gak tanya Ada pergungan pergumulan Tapi seperti tadi ya Kalau rumah Misalkan ada orang Gini kan Beli ini Ya udah Asal Asal utang Asal kredit Harusnya bukan berarti Ya mungkin ada sasar tentu Bisa saja itu Memang itu jalannya Tapi bukan berarti Selalu harus begitu ya Sehingga Karena pakai kekuatan sendiri Terikat utang Jadinya Jadi kita harus Andalin Tuhan Nanti kita Ikuti nih Arahan Tuhan Gimana di dalam hidup Setiap kita Jadi disitulah kita Namanya mengandalkan Tuhan Mengandalkan Tuhan Nanti Tuhan bisa kirim Pertolongan dengan Caranya Tuhan Bukan dengan kekuatan kita Yang akhirnya kita jadi Kacau sendiri Gitu ya Sudara Nah itu ya contohnya Nah berikutnya Sudara Ini saya udah lewat Waktunya Satu lagi Terakhir yang keempat Yaitu Kita baca Yang keempat ini adalah Untuk kita Tidak menang dari khawatiran Kita harus mencukupkan diri Dengan apa yang ada pada kita Ibrani 13 Ayat yang kelima Ya Ibrani 13 Ayat yang kelima Kita baca sama-sama Ibrani 13 Ayat yang kelima Janganlah Kamu menjadi Kamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-sekali Tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-sekali Tidak akan meninggalkan engkau Nah jadi Sudara ingat ya Kalau kita jadi Kamba uang Itu kekuatiran muncul Kita jadi mengakni Kepada uang tuh Makanya kita Jangan jadi Hamba uang Sudara Nah karena kita tahu Allah sekali-sekali Tidak akan membiarkan kita Dia sekali-sekali Tidak akan membiarkan kita Tapi kita Mesti cukupkan diri Dengan apa yang ada pada kita Ya jadi Sudara Asal kita cukup makan Pak kan udah cukup Ya pak kan Bahwa seharus yang Ganti-ganti lah Atau makan juga Asal ya Saya juga bukan Gak pernah Sudara Makan Masih Dulu masih kecil sama apa ya Kayak Caklu sama apa Tapi saya bersyukur Ya sehat Nah jadi Sudara Kita gak Apa ya Harus makan Saya pernah Sudara Ada Seorang yang bekerja Sampai Aduh kadang-kadang Saya dipecat Dari pekerjaan Kenapa kamu dipecat Iya saya ini ketahuan Saya korupsi Loh kamu bisa korupsi Iya soalnya ini Saya harus bayar Bu jamannya Buang pinjaman online Kartu kredit Terus kamu pakai kartu kredit Buat apa Coba bikin-bikin Buku keuangan Buku keuangan kamu Gaji kamu berapa Terus dia tulis gajinya sini Terus pengeluarnya Pas saya lihat Makan pagi Nasi ayam Makan siang Nasi ayam Makan sore Nasi ayam Eh Saya bilang Kamu makan pagi Siang makan nasi ayam Makan nasi Matempe aja Pagi Gak usah tiap kali Makan nasi ayam Iya kadang Eh sekarang uang kamu Mana cukup Kamu Akhirnya kamu Pakai kartu kredit kamu Karena pengeluaran Lebih banyak daripada Pemasukan Nah ini saudara Jadi akhirnya saya Ajarin dia Emang kamu makan Nasi matempe Gak sehat Itu kan juga protein Saya bilang gitu Ya udah Akhirnya saya ajarin dia Seharusnya itu Saya lagi beli baju Sebulan dua Loh kamu ngapa Yang beli baju sebulan dua Nah ini lagi Cara harga diri lagi Soalnya temen saya Soalnya kadarma di teman saya Di kantor itu Cele-cele Mereka diganti baju Ah ini saudara Harga diri yang pasu Saya bilang gini Beli baju setahun dua kali Eh sorry Beli baju setahun dua Jadi dari sebulan dua Saya suruh beli baju setahun dua Ya kadarma Nah ini saudara Akhirnya saya tunggu Kamu mau diatur Maka gimana Kamu gak jadi punya utang Bagi kartu kredit Ya dia gak cukupin diri dengan Nah itulah saudara Karena ya harga diri yang palsu Makan yang maunya enak Saudara Akhirnya gaji gak cukup Gesek kartu kredit Bingung gak di lubang Tutup lubang Akhirnya korupsi Pakai uang perusan Nah itu contoh-contohnya Saudara ya Nah makanya saudara Kita Saya percaya Sebenarnya kita gak usah khawatir Kalau kita mencubkan diri dengan Apa yang ada pada kita ya Dan sebenarnya nanti Saya percaya Tuhan Yang akan berkati Ketika kita terus Melakukan pedagnya Dan kita berdoa ya Nah satu contoh lagi Sebenarnya ada Pria yang dilanda Kekhawatiran juga Sampai gak bisa tidur Dia nyari bisyater Mas saya Dia bilang gini Kamu Saya pengen tau dulu Artinya kamu mau nyari bisyater Itu untuk apa Kamu gak bisa tidur Gak tenang kan Gak aman Oh ternyata Saudara dia bilang gini Iya nih kabar mas Soalnya saya adalah bisnis Dia dulu pelajar yang saya tangani Sekarang dia jadi bisnis Udah kerja bisnis Saya bisnis kadarma Terus saya takut Bisnisnya ini bermasalah Nanti kalau bermasalah Saya dikena utang Jadi dia takut Waktunya sudah Karena bisnisnya bermasalah Ini dia kena utang Terus dia bilang gini Sebenarnya sih kadarma Saya tuh Kamu istri kamu mana Enggak sebenarnya Saya sih sudah senang kadarma Pelayanan di Kalimantan Ma istri Saya sudah enak-enak Di Kalimantan Ma istri Sekarang saya tinggalin istri saya Sekarang saya kerja di Jakarta Emang kenapa Soalnya gini kadarma Teman-teman saya bilang gini Lu kerja belum punya mobil Jadi teman saya Jadi saya merasa Kalau saya kerja Belum punya mobil Kadarma Kayak apa ya Saya jadi kayak Nginilainya gak berhasil Lah ini Selagi harga diri yang palsu Seperti Dari penampilan Apa kata orangnya Nah ini saya bilang Nah Jadi karena dia Dibilang sama teman-temannya Lu kerja belum punya mobil Merasa dia gak benar Akhirnya dia Ke Jakarta Supaya dapat mobil Kerja Akhirnya dia Gak tahu gimana Pokoknya utang nih Takut utang Jatuhnya gitu Akhirnya dia jadi cemas Gak bisa tidur Padahal tadinya dia Dendemai sejateram Di Kalimantan Dia melayani Isinya Nah inilah saudara Akhirnya saya Tanamkan kepada dia Dimana harga dirimu Kamu berharga itu Karena apa Kamu tahu gak Yesus mati buat kamu Itu harga diri kamu Bukan harta apapun Ya itulah Nah ini saya Kalau gini ada pelajaran Khusus saudara Betapa Kita ini seharga nyawa Yesus Seharga darah Yesus Harta apapun Itu bukan harga diri kita Sampah sekali Kita harganya Cuma harga diri mobil Orang mau beli 1M Masa kita harganya 1M Waduh Sampah sekali Rendah sekali Harga diri kita Seharga darah Yesus nyawa Sampai Tuhan Habis-habisan mati Itu harga diri kita Tapi banyak orang tertipu Nah akhirnya saudara Nah kayak gini nih Jadinya Apa kata orang Akhirnya saudara Dia kerja Sekarang dia bingung Mau bayar utangnya Gimana saudara Waduh Satu contoh lagi nih Saudara Saya Nah ini salah satu Orang terkaya Sudah di satu provinsi Kadang-kadang ini Salah itu orang terkaya Tapi dia depresi Bayangin saudara Orang terkaya Bisa depresi Kita makan nasi Yang mati Bisa damai sejahtera Benar Ya Itu orang terkaya Depresi saudara Ini dia kasih saya Saya harus minum Saya depresi Kenapa Kenapa Saya takut Takut kenapa Ternyata dia punya Suami takut Usahanya bangkrut Terus yang paling dia takut Itu adalah anaknya Saudara Terus anaknya itu Kenapa emang Anak saya itu Buka pabrik Terus buka pabrik Kenapa Ya buka pabrik Punya mobil Tapi itu hutang semua Udah gitu mulai masuk Masa pandemi Bingung lah saudara Waduh Terus kenapa Emang kenapa Dalam masa saya Saya rasa pikir kan gini Kenapa harus buka pabrik Kenapa gak buka warteg aja Buka warteg paling Modalnya 10 juta 20 juta Betul gak Nah Tapi kenapa Buka pabrik Nah itu Pasti udah Harga diri Udah merasa hidupnya Mau gimana Sekarang bingung sendiri Saudara Buka pabrik Belum bagajik Bayar gaji Belum Belum Apa Urusan Macem-macem lah Saudara pabrik Mungkin ada utang Jadi intinya gini Dia bilang Anak saya tuh Buka pabrik Tapi utang Utang Mobil utang Buka pabrik Utang Wah mirip sekali Saudara Utang lebih banyak Makanya saya bilang Kenapa harus utang Buka Kalau mau kerja Kerja aja jadi grab Atau jadi apa Kayak gitu Nah ini kadang-kadang Manusia itu Hidupin harga yang palsu Akhirnya Nyalahin Tuhan lah Begini-begitu Padahal Ya kita berdoa Minta pembinaan Tuhan Pasti kasih Pekerjaan Dan kita mencukupkan diri Di situ Kita percaya Allah tidak akan Meninggalkan kita Tapi Kalau kita hidup dengan Harga diri yang palsu Kayak gitu Saudara Coba kalau dia buka Cuman warteg Gak bakal dia punya hutang Tapi kan harga diri lagi Akhirnya gak bisa Tidur Stres Nah inilah Saudara kasih Alham Tuhan Ya yuk sama-sama Saudara ya Mari sama-sama Kita mau Hidup dengan Siapa kita Di mata Tuhan Ya kita Mau Saudara Mencukupkan diri Keberhargaan kita Bukan karena hal-hal yang Tapi Tuhan sudah mati Buat kita Kita mencukupkan diri Ya kebahagiaankah Ada dalam Tuhan Dan fokus kita mau Untuk kita melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Kita serahkan semua Kekuatirannya Allah pemelihara kita Dia yang akan Saudara Memberkati kita Ya semuanya akan Ditambahkan dalam hidup kita Mari kita melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Dan kita serahkan semua Kekuatirannya kita Kepada Tuhan Dalam berada pengurangan Mengenai syukur Puji Tuhan Itu yang saya sampaikan Saudara Yuk kita sama-sama berdoa Bapak di surga Kami sangat berharga Ya Bapak Kalau engkau saja Sampai tidak menyayangkan Anakmu Yesus Kau korbankan untuk kami Betapa berharganya kami Terlebih untuk Segala yang lainnya Tuhan Urusan makan Ya Bapak Saat ini Ya Bapak Saat ini ampuni kami Terlalu berharga di matamu Kalau burung saja Engkau pelihara Bunga saja Engkau dadani Apalagi kami Anak-anakmu Ya Bapak Ingatkan kami ya Bapak Untuk fokus kami Adalah mencari Kerajaanmu Dan kebenaran Kami mau dipakai Jadi alatmu Itulah fokus kami Sehingga Segala sesuatu Ditambahkan Dalam hidup setiap kami Dan ingatkan kami Juga untuk kami Terus menyerahkan Kekuatiran kami Dalam doa Dan permohonan Dengan ucapan syukur Maka damai istiateramu Memelihara hidup kami Kami hidup dalam Damai istiatera Dan kami Mengikuti tuntunamu Dalam hidup kami Tuhan Kalo yang kami Andalkan dalam segala hal Di hidup kami Dan Ajar kami juga ya Bapak Untuk kami mencukupkan diri Dengan apa yang ada Pada kami Engkau sekali-sekali Tidak akan meninggalkan kami Kami tolak Saat ini Kalo di antara kami Tuhan saat ini Ada yang Tanpa sadar Menjadi hamba uang Mengabdi kepada uang Harta hari ini Tuhan Kami mau bertobat Saat ini Kami adalah hamba mu Tuhan Engkau lah Allah Yang membihara kami Dan bagian kami Adalah terus melakukan Apa yang menjadi kehendak mu Kami mau terus Menjadi alat mu Kami mau terus Ada di bawah pemerintahan mu Kami mau terus Tuhan Mengenapi rancanamu Pandilan mu Dalam hidup kami Kau berikan kepada kami Masa depan Yang penuh harapan Kau jaman siap Anak-anakmu Saatnya yang hadir Tuhan Untuk fokus Tuhan Mencari kerajaan mu Dan kebenaran Maka semua itu Ditambahkan Tuhan Dalam hidup siap Anak-anakmu Dan semua anak-anakmu Juga Tuhan Mencadikan kau Sebagai sumber hidup Dan mencukupkan diri Dengan apa yang ada Tuhan Karena kebahagiaan kami Bukanlah ada Ditentukan dengan Tuhan Makanan Pakaian apapun Dan keberhargaan kami Adalah seharga nyawamu Tuhan Kami tolak Hidup dengan apa kata Orang Apapun Tuhan Kami tolak itu Dalam nama Yesus Kami mau hidup Dengan keberhargaan kami Di matamu Tuhan Sehingga kami bisa Tampil dengan Apa adanya Tuhan Tanpa membandingkan diri kami Dengan orang lain Apapun Tuhan Saat ini Engkau yang mencama Setiap kami Terima kasih ya Bapak Kami serahkan setiap kami Dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan Dua syukur kami Kita yang percaya Kita sangat berharga Di mata Tuhan Dan biarlah Bapak Kita pemelihara kita Mari kita katakan Amin Mari kita bersatu Dalam doa Bapak kami Mucap syukur Buat pagi ini Terima kasih Tuhan Buat segala Anugerah Yang kau berikan Sebab kasih karirnya Selalu baru Setiap hari Bapak Terimalah anugerah Dari Allah Bapak Cinta kasih Dari Yesus Kristus Dan persekutuan Dari Roh Kudus Yang akan memampukan kita Untuk terus Senantiasa Berubah Semakin serupa Dengan Kristus Semakin mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dengan segenap akal bodi Dan mengasihi Sesama manusia Amin Sparkling Are you blessed with today's service? Pastikan kamu mendapat Insight yang baru ya Dari ibadah hari ini Kalau kamu ingin memberikan Persembahan Dan perpuluhan Kamu bisa Mentransfer ke nama Dan nomor Reketing yang terterak Jangan menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!